Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat Rosfi Perkenalkan nama saya Dr. Mariska Sintia Saya sebagai dokter ini memberikan informasi Kenapa suplemen minuman Rosfi harus halal dan berbadan pom Sebagai negara yang terdiri atas 5 kepercayaan dimana salah satunya adalah muslim Kita harus peduli produk apa saja yang akan masuk ke dalam tubuh kita Dan sahabat Rosfi perlu ketahui Tidak hanya makanan atau minuman saja yang harus halal Tetapi suplemen juga harus halal dan memiliki izin edar dari badan pom Dan untuk suplemen sendiri Pengecekan halal akan dimulai dari produksi pembuatan sachet, bahan baku, dan juga box Jadi semuanya harus halal Oke, untuk membahas tentang badan pom kita akan bahas di podcast berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh